Halo sahabat Rizal Vintage, kali ini aku mau kasih tutorial cara membuat website gratis di HP Android Nah bagi kalian yang saat ini sedang merintis bisnis online atau mau buat branding nama kalian sendiri Wajib banget tonton video ini sampai akhir dan jangan di skip agar kalian paham tutorialnya Oke langsung saja masuk ke tutorialnya Langkah pertama kita langsung masuk ke Google Chrome Kemudian di Google Chrome ini kita langsung ketik site google.com seperti ini Lalu klik ok Nah jika tampilan halamannya seperti ini caranya itu kita tinggal klik titik 3 di pojok kanan atas Lalu kita centang situs desktop jadi kita ubah tampilannya menjadi tampilan desktop Nah ini halaman awalnya Jika kalian berada di sini kita langsung masuk ke bagian kosong ini kita mulai situs baru Nah kemudian jika tampilannya seperti ini kita langsung hapus saja bagian halaman ini yang warna hijau Lalu masukkan judul situs web yang ingin kalian buat Di sini saya mencontohkan jual kurma muda Di sini saya tulis kurma muda asli Bogor Nah jika sudah langsung kita tambahkan teks di bagian kanan ini Di sini silahkan kalian tulis kalimat jualan kalian Kurma muda asli kualitas Nah ini tulisannya bisa kalian sesuaikan saja ukurannya Misalkan posisinya kita ubah di bagian tengah-tengah Kemudian tulisannya kita bold dan fontnya kita ganti Sesuai selera Nah ini dia Nah jika tampilannya mau lebih cantik lagi kita bisa edit Ini dengan memberikan warna Kita bisa pilih Di sini saya mencontohkan Foto kemudian klik pilih Nah ini Akan muncul tampilannya yang sudah disediakan oleh Google Di sini saya memilih warna pink Sebagai contohnya Ya Ini tulisannya kalau kurang gede bisa diperbesar lagi Misalkan tulisan 30 Nah ini tulisannya 30 Ukurannya Kemudian kita bisa memasukkan foto produknya Dengan cara Klik Fitur gambar Di bagian kanan Lalu pilih upload Pilih gambar yang ingin kalian Posting Oke kemudian bisa disesuaikan ukurannya Dan jika sudah kita bisa menambahkan Text lagi di bagian bawah Kurma Mudah Sangat Enak Dan Dapat menyehatkan Tubuh Nah ini textnya bisa kita edit lagi Kita Bikin Berada di tengah-tengah textnya Kemudian di bold Dan ukurannya juga kita perbesar Fontnya bisa kalian ganti sesuai selera Nah ini kita percantik lagi Dengan kita Beri warna Sedikit Agar tampilannya lebih keren Nah kemudian Untuk Produk Atau untuk bisnis Biasanya kita Harus menawetkan link ya teman-teman Disini bisa Kita tambahkan saja Info order Klik link di bawah ini Oke Jika sudah Kita langsung Pilih Bagian tombol yang ini Untuk menambahkan Tautan whatsapp Jadi nanti ketika orang mengklik Itu langsung Mengarah ke whatsapp kita Disini kita tulis Whatsapp Whatsapp admin Kemudian Cara membuat Tautan link whatsappnya Itu dengan cara Ketik wa Dot Mi Slash 62 Kemudian dilanjutkan Dengan nomor telepon Kalian masing-masing Jika sudah Klik sisipkan Nah ini Untuk tombol whatsappnya Sudah jadi Dan ini bisa kita edit juga Dengan cara Memberikan warna Nah ini Seperti ini Nah ini kayaknya Warnanya agak Tenggelem sama yang Sama yang ini Teman-teman Coba kita ganti Yang ininya Warnanya Nah Jika menurut kalian Sudah oke Kita langsung bisa Men-save Menyimpannya Yaitu dengan cara Publikasikan Di bagian atas Ini Tautan Webnya nanti Kemudian klik Publikasikan Nah jika menurut kalian Websitenya sudah oke Dan sudah siap Di share Nah untuk cara Mendapatkan Tautan linknya Kita langsung Klik Tanda link ini Nah kemudian Tinggal disalin Link yang ada Di sini Oke Sudah kita keluar Dan masuk ke google Lalu tempelkan Saja linknya Kita lihat Tampilan HP seperti apa Nah ini dia Website yang tadi Sudah kita buat Ini di bawahnya Ada tulisan Whatsapp admin Jadi bisa di klik Nanti Mengarahkan Ke whatsapp Oke sekarang Teman-teman Sudah memiliki Website yang Profesional Dan bisa berjualan Semoga Video ini Bermanfaat Jangan lupa Di like Dan subscribe Dan jangan lupa Nantikan video-video Terbaru di channel ini Sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa